Ketika kita cari yang kaya, otomatis kita bukan pekerja, kita tidak mau kerja untuk hasilkan uang sendiri Jangan selalu menuntut, menuntut baru kau juga tidak bisa dikasih feedback yang sama begitu sama pasanganmu Laki-laki harus mengerti maunya perempuan sebelum perempuan bilang Atau perempuan yang menyampaikan langsung supaya laki-laki ini memberikan apa yang dia mau Yang mana harus duluan kakak? Yang harus duluan, nah kembali lagi Menurut saya, jangan kakak bilang kembali, yuk harus tegas deh Oke, kalau saya tuh kakak, kalau saya Are you ready? Alright baby, time is yours Finally, dari sekian banyak episode yang katanya menurut netizen dan nice people itu cukup berat Akhirnya saya bisa undang salah satu teman saya yang cukup viral di kota Makassar Dan di media sosial khususnya, banyak sekali penggemarnya Mini Dan saya sudah ada di depan saya Dila Reski Halo kakak Dija Cocok ya Dila Reski ya? Iya benar-benar Nama lengkapnya apa sih? Fadila Reski Fadila Reski Pratiwi Tapi kepanjangan jadi singkatnya Dila Reski Dila Reski, kita tahu artinya nama atau itu? Pernah kita tanya sama mata apa artinya? Cuma tahu Reskinya doang sih Oh Reski Insya Allah pembawa Reski katanya Tapi kalau Fadila, kurang paham kakak Oh Fadila itu keutamaan Oh keutamaan Terus Reski terus Reski Jadi Insya Allah Reskita selalu yang baik-baik Amin Halalan dan Toyibar Iya 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 Oh kira-kira begitu Dila saya undang kini Dila ini kan kemarin Lama saya monitor-monitor gitu Karena saya pernah punya pengalaman dengan orang yang bergelut dalam dunia duta-duta Oh iya iya Kita kan duta Duta wisata seluruh selatan ya Tahun? Kemarin 2017 di Takalar kak Di Takalar Oh jadi orang Takalar? Iya Oke Sekarang dikasih kepercayaan untuk jadi bendahara Untuk pengurus Adwindo Sulsel Oh ada asosiasinya Ada asosiasinya And you bendahara Alhamdulillahnya Luar biasa Itu memang jadi duta wisata itu memang your passion? Kemauanta atau memang Eh Dila mumpun cantik kok Oh tidak-tidak Saya menganggap begini selalu Dila Itu kan kalau orang mau jadi duta-duta itu Itu pasti salah satu modal utamanya adalah cantik Kebanyakan orang berpikir begitu Dik Termasuk saya dong Padahal yang sebenarnya Padahal sebenarnya cantik doang tuh Tidak bisa untuk menjadi seorang duta Karena duta itu kan icon di satu daerah Kalau cantik doang berarti dia cuma jadi patung Nah sedang kan fungsi utama seorang duta kan sebagai promotor Jadi selain cantik Kalau di dunia perdutaan ya kak Untuk seorang perempuan ini harus punya 3B Brain, Beauty, and Behavior Jadi selain dia cantik misalnya seperti yang kakak Rijali bilang Karena kalau cantik semua perempuan cantik Oh begitu ya Yang gak lucu tuh kalau ada cowok yang cantik Oh oke 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 Jadi selain Beauty Beauty Brain Brain Jadi selain dia cantik dalam artian bisa berpenampilan yang menarik Oke Enak dipandang Enak dilihat Setidaknya itu dulu Rapih dan lain-lain Terus Brain Jadi cantik saja tidak cukup Berpenampilan saja tidak cukup Berpenampilan menarik saja tidak cukup Jadi dia harus juga punya wawasan yang luas Oke Karena dia sebagai ditujuk sebagai icon di satu daerah Icon ya Otomatis dia harus tahu seluruh destinasi wisata yang ada di daerah tersebut Potensi-potensi Potensi wisata, budaya semuanya harus dia tahu Oke Terus yang terakhir itu behavior Perilaku, attitude Karena jadi seorang duta Ya kita kan sebagai ketika kita jadi icon begitu toh Otomatis kita jadi translator di satu daerah Kalau kita punya attitude yang buruk Etika yang buruk Bagaimana caranya orang bisa Anggap kita ini sebagai representasi dari satu daerah tersebut Oke Yang selalu saya tidak paham itu Kakak Dilak Iya Kalau kemudian selesai eventnya Pemilihan lah Terus mungkin ada kerjasama Atau mungkin kontrak Selama setahun misalnya Setelah itu ngapain? Kemana? Ngapain? Nah itu-itu Banyak sekali orang yang bertanya Dan beranggapan seperti itu Oke Duta ini setelah terpilih Kan otomatis menjabat Jadi ada tuh kak istilah Atau Bukan pancilnya sih sebenarnya Lebih ke duta wisata ini Setahun menjabat Seumur hidup menginspirasi Setahun menjabat Jadi kayak tagline-nya gitu Oke oke Setahun menjabat Seumur hidup menginspirasi Maksudnya bagaimana? Nah jadi ketika kita terpilih menjadi seorang duta wisata Misalnya di satu daerah Atau di satu provinsi Kita dikasih kesempatan Dan punya tanggung jawab Selama satu tahun itu Menjadi icon di daerah tersebut Untuk Semua ya Bukan cuma wisata Sebenarnya budaya Dan lain-lainnya Nah setelah itu kemana? Nah setelah itu Nanti Kita masih punya Punya-punya Tanggung jawab lagi Untuk menginspirasi seumur hidup Inspirasi seperti apa Ya kita Karena sudah Pernah menjabat Atau Mendapatkan gelar Sebagai duta Ya harus kita tetap Menginspirasi orang banyak Misalnya menghadirkan Konten atau menjadi konten kreator Seperti kakak Rijal ya Yang hits ini Masya Allah Ataupun melanjutkan ke dunia entertain lainnya Misalnya jadi MC Jadi Selebgram atau apapun itu Ya tetap Di belakangnya itu ada Ada gelar Sebagai duta wisata Oke oke Walaupun kita Misalnya selesai Mik ini menjabat Toh masih ada tanggung jawab Tanggung jawab Ini untuk selalu Menginspirasi orang banyak Oke Jadi Sebenarnya untuk Terpilih menjadi duta wisata Itu tidak Tidak gampang Gampang-gampang susah sebenarnya Gampang-gampang susah Karena Untuk menginspirasi seumur hidup Susahnya Apa ini mau dibikin Seolah-olah tidak boleh ada aib tak Iya betul sekali Betul sekali Tapi Yang namanya manusia Tidak luput toh Dari kesalahan Betul sekali Dan banyak-banyak program-program kerja kak Yang dijalankan Apakah hanya Fokus pada wisata saja Tidak juga sih Tidak juga Tapi Kebanyakan Pasti Tujuannya ya kan Untuk wisata ya Jadi pasti kebanyakan Memang Tugas-tugas tak itu Menyangkut tentang Keparawisataan Apalagi kan sekarang Covid toh Jadi ini nih Kolaborasi ceritanya Kolaborasi antara kita Duta wisata Dengan pemerintah Untuk pemulihan Pemulihan Keparawisataan Nah yang menarik ini Kan lu bisa kenal kini Walaupun interaksinya Lewat media sosial Betul sekali Apa segala macam Suka aja kalau ada yang kita posting-posting Menarik lah gitu Ibarat kata Kita itu kayak Tipikal kebanyakan Orang-orang kayak saya Paham suku? Oh jadi orang-orang yang Jenisku ini Yang pencinta seni Ngerti-ngerti Itu kayak Ya lu banget lah gitu ya Oh ya walaupun saya tau Kesan saya ini kan Orang-orangnya biasa-biasa saja Kasian tuh Selalu merendah ya Maksudku Maksudku ya Walaupun kita hancur-hancur begini Tapi selera tidak boleh rendah dong Betul sekali Terus tiba-tiba viral Saya kan supporter PSM Pasti saya follow itu memetrol Ih tiba-tiba dibahas disitu Sebelum Ih what happened Saya tahu nih Tiba-tiba Dila naik Apakah dia punya kasus Atau apa misalnya Ih tiba-tiba viral Apa segala macam Itu gimana ceritanya kakak Dila Jadi cerita awalnya Kenapa sih bisa masuk di M-TOP Yang biasa disebut M-TOP M-TOP Saya juga tidak tahu kak Jadi saya tidak tahu Saya tidak follow Dan saya tidak tahu akun itu Sebenarnya Saya tahu itu dari temanku Temanku yang supporter PSM Pasti dia juga follow itu M-TOP Temanku yang bilang Ih Dila kau masuk di akunnya M-TOP Ah M-TOP itu apa Dan nanti dia tanya dong Ya apa itu M-TOP Saya tidak tahu Saya juga kan jarang kak periksa-periksa Requestan DM Dia ternyata masuk di situ Terus Sekitaran jam sebelasan malam Agak-agak lama Setelah diposting Eh baru saya ngeh Kenapa ini Kayak banyak follow kak Terus itu kayak Aduh saya kaget Saya ini Apa sudah saya bikin di Jadi saya kayak pertanyaan Kenapa banyak Stalk kak yang Instastory itu Banyak bertambah followers Bertambah Likes Nggak ngeh Nah saya buka merequestan DM Ternyata ada Tekan dari M-TOP Oke Jadi kayak mungkin M-TOP selalu Selalu upload-upload yang lagu-lagu daerah ya 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 betul betul Nah itu dia upload salah satu videoku Nyanyi Nyanyi lagu daerah Di salah satu momen acara No jadi ada cover-an kak Oh cover-an Berarti dalam bentuk konten Betul dalam bentuk konten Tapi disitu kan ditutupi toh Lama-lama beberapa story Banyak mungkin yang tanya Ditek mi namaku Eh pasti semua penesaran toh Penesaran Cobalah Teg dong orangnya Makanya ditek Nah dari situ Sebenarnya Sampai setelah itu banyak mi Akun-akun Kayak teman-akun supporter Yang pokoknya yang pendukung PSM Yang highlight-highlight PSM juga Follow semua itu Apa yang kau rasa? Mendapatkan begitu banyak respon dari pencinta bola Ya pertama ya kaget You suka bola memang ya? Nope No? Tidak terlalu? Bukan sebenarnya tidak suka ya kak Tau tapi tidak paham Cuma sekedar tahu sih PSM ya suka Siapa saya tidak suka PSM? Betul Tapi kalau disuruh misalnya menjelaskan Tau kalau orang lagi nonton Ini apa ini apa sih Tidak tahu Sekedar Ya lewat lah Tapi tanggapanmu sama orang yang suka bola? Ya gak apa-apa Atau pemain bola? Biasa aja sih Biasa aja? Biasa aja Wah ini menarik ini Laki-laki yang luar biasa itu Menurut Dino itu kayak gimana sebenarnya? Kalau Menurutku ya kak Laki-laki yang luar biasa itu Adalah laki-laki yang punya tanggung jawab Yang bisa Menjalankan tanggung jawabnya Tidak perlu ganteng sih sebenarnya Kalau Menurutku ya Pribadiku sendiri Kalau saya lihat cowok itu menarik Bukan dari dia ganteng Fisik Fisik Jauh-jauh Fisik mah Tidak usah Yang pertama itu Tanggung jawab Kedua Ini Selain seagama ya Pastim ini ya Pastim itu Tidak usah dimasukkan Selain itu Saya lihat cowok itu dari Dia sayang gak sama ibunya Oh Itu Itu dulu Terus Yang ketiga Ya tidak merokok Oh begitu Simple sekali gitu kak Tidak merokok Kenapa kau gak suka bau rokok ya? Tidak Karena tuh kak Kalau Apa ya? Karena kalau Kalau rokok ya Selain memang saya tidak suka asapnya Yang kedua tuh Ibuang-buang uang Oh Itu Kenapa juga saya Saya suka Cowok Kalau saya kalau lihat cowok itu Tip 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 Cewek yang Kalau Mau kak sama cowok Kuliat Dia sayang Dikai nih ibunya Karena menurutku Ketika dia sayang sama ibunya Otomatis dia bisa juga Apa Treat like a queen ini ceweknya Oke Berarti dia Dia hargai perempuan Kadang Memang semua Semua anak Siapa yang tidak sayang sama ibunya Tapi Untuk membangun Kedekatan sama ibu itu Tidak gampang loh Kalau seorang cowok Pasti Cowok-cowok yang Tinggi Rasa kerenya Rasa pedulinya Yang mau Kayak Mungkin masih manja sama ibunya Ataupun dia kayak Perhatian sama ibunya Selalu chat mamanya Atau curhat sama mamanya Dan itu Jarang sekali cowok Tau yang begitu Makanya kenapa Saya tipikal cowokku Yang seperti itu Saya tidak Tidak cari cowok ganteng Saya juga tidak cari cowok kaya Betul Karena kaya Berapa sebenarnya Sumber cewekku Teman ngobrolku begini Semuanya bilang Saya tidak butuh Yang banyak uangnya Saya mau bilang Bullshit itu Perawatan bos Skincare Apa kan tumai Makanya kak Kan setiap Setiap perempuan Mungkin yang bilang begitu Basicnya toh Orang Si cewek ini pasti kerja Kenapa Karena saya prinsipku Kenapa saya tidak mau cari cowok yang kaya Karena bisa saja cari uang Saya tidak mau dianggap remeh sama cowok Karena perihal itu Ketika kita cari yang kaya Otomatis kita bukan pekerja Kita tidak mau kerja untuk hasilkan uang sendiri Nah sedangkan Tidak muluk-muluk Ini hidup tak Tidak ditauki juga Nanti ke depannya bagaimana Apakah Nantinya ini yang Banyak uangnya Akan setia sama kita Kalau mungkin Juga Kalau kita memang cari cowok Yang ada uang Maksudnya yang banyak uangnya Yang mapan ceritanya Jadi kalau habis Uangnya tidak disuka Oke 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 Dan kebanyakan juga perempuan begitu Ketika tidak ada yang dia punya Karena memang Perempuan berpaling ke yang lain Nah makanya Dari awal harus diperbaiki dulu niatnya Niat untuk cari pasangan Jangan karena uangnya Karena ketika kita cari pasangan Dan kita melihat Yang mapan Ceritanya Ya berarti kalau dia sudah Misalnya mungkin nanti bangkrut Tidak ada uangnya Tidak disuka Jadi itu dulu Prinsip dari awalnya Dulu yang dirubah Berarti yang saya tangkap tadi ini Kakak Dila ini sebagai seorang pekerja yang profesional ya Amin insya Allah Amin ya Artinya mau tidak mau nanti Ketika you punya pasangan Dan masuk ke tahapan selanjutnya Misalnya berkeluarga Pasti you kerja juga Kalau bisa Kalau misalnya Tergantung pasangan Ya juga juga Kak Kalau misalnya pasangan Tidak izinkan Ya pasti ada secara lain Untuk menghasilkan Mungkin di rumah aja kan Bisa kita hasilkan uang Mungkin bikin bisnis sendiri Karena Saya sadari diriku Kak Saya sadari Bahwa pengeluaranku itu Sangat-sangat banyak Apalagi dibilang Masalah skincare Dan Dan prinsipku Saya tidak mau susahkan pasanganku Dengan itu Uang Kan ada dibilang Uang suami Uang istri Uang istri kan bukan uang suami Jadi Kenapa saya mau Hasilkan uang sendiri Karena Ini prinsipku ya Kak Karena Ketika saya ingin Membeli sesuatu Saya tidak mau Membebani pasanganku Saya sadari diriku Bahwa Perbulan itu Pengeluaranku Banyak sekali Banyak sekali ya Jadi bagaimana caranya Supaya tidak ada beban Kan biasa Kan biasa Kalau kayak Orang nikah-nikah muda Atau nikah-nikah Yang maksudnya Umurnya Tidak terlalu tua Misalnya kayak Belum terlalu mapan Lantas dia menikah Terus kebanyakan ya Kak Kebanyakan yang kulihat Ini Pasti permasalahannya Tentang ekonomi Kebanyakan Nah kenapa Saya berprinsip Untuk tetap Kerja Walaupun mungkin Nanti suamiku tidak izinkan Untuk kerja di luar ya Tapi kan masih bisa Cari Cari potensi lain Gitu ya Cari Saya Saya pun juga kan Walaupun nanti Mungkin tidak jadi MC Ataupun kerja di kantoran Saya kan bisa masak Jadi saya bisa Pergunakan Skillku yang itu Untuk menghasilkan Apapun itu Kan yang jelas halal Ya karena itu Salah satunya Saya menghindari Persepsinya orang Kalau nikah muda Itu katanya Selalu berkelahi Atau selalu Di awal-awal nikah Itu bermasalah Karena Ya karena emosi Masing-masing Emosi muda Baru Mungkin yang ceweknya Banyak sekali Maunya kok dong Baru yang cowok ini Sudah kerja ke rasmi Salahkah itu cewek Banyak maunya Tidak salah sebenarnya Tapi Kalau kita mau menuntut sesuatu Harus juga Harus juga lihat Begitu Apa feedback yang Bisa kita berikan juga Sampai di suamita Kalau beban gitu terus Ya memang Kalau ketika cowok Ketika cowok Ada mi Niatnya Atau Ada mi Apa namanya Ada mi Satu cewek Yang dia pilih Begitu tuh Otomatis Dia harus bahagiakan Ini cewek Orang tuanya saja Pasti Darinya kecil Sampai besar Tidak mungkin Tidak bahagiakan Ini anak-anaknya Bagaimana Kok datang Baru kok mau kasih siksa Anaknya Orang kan Tidak boleh Tapi Kembali lagi Kalau kok sudah dikasih Misalnya kok dipilih Untuk jadi pendamping Dari satu orang Untuk perempuan Nina kak Terus Jangan Jangan selalu Menuntut Menuntut Baru kok juga Tidak bisa dikasih Atau Kasih feedback yang sama Begitu sama pasanganmu Karena kenapa Perbanyak mi Bersyukur Karena begitu mi Banyak kebanyakan Ya kak Kebanyakan yang Kalau sudah mi dikasih satu Ih mau kak yang ini Mau kak yang lebih Namanya juga manusia Tidak ada pernah Wajar Wajar sekali tuh Manusiawi Kalau yang namanya Kita Tidak puas Sama satu Capaian misalnya Atau sesuatu Mungkin Mungkin mau kak ini barang Atau Muka lagi yang lebih Muka lagi yang lebih Muka lagi yang lebih Karena saya sadari Saya ini manusia Makanya itu saya mau kerja Karena saya tidak mau Berkelahi atau membubani Suamiku Sama kemauanku Yang sangat-sangat banyak Ada yang menarik ini Saya mau kasih challenge Minum bikin dulu Minum bikin dulu Enak sekali memang ini Karena rapid mineral Dan kita juga Tidak hanya minum disini Kita ada Bolo rampah Ini Apa maksud Cemilan atau dessert Ini kalau bolu itu Cemilan dessert Iya betul kak Cemilan dessert Bisa dessert ya Bisa bisa Ini yang selalu Membuat saya terinspira Apa Banyak konsep Ide gagasan Salah satunya makan Bolo rampah Nanti saya kasih di Kekadila ya Wajib kak Bawa pulang Oke Terima kasih Ini sama dengan filosofi Yang mana diluan Ayam atau telur Nah Oke Dan saya mau tanya Yang mana sebenarnya harus duluan Apa itu kak Laki-laki harus mengerti maunya perempuan Sebelum perempuan bilang Atau perempuan yang menyampaikan langsung Supaya Laki-laki ini memberikan apa yang dia mau Yang mana harus duluan kakak Yang harus duluan Nah kembali lagi Menurut saya Jangan kau bilang kembali Yuk harus tegas Oke Kalau saya Kalau saya Laki-laki yang harus mengerti kemauannya perempuan Tapi perempuan gak bilang Apa yang dia mau Kenapa kita harus mengerti Nah disitu Tapi challenge-nya kak Toh challenge-nya disitu Maksudku saya terlalu susah begitu Kalau kita harus mengerti Apa yang kau mahu Sebabkan kita gak tahu Ini banyak loh Yang bersuara Nice people Karena kenapa Selalu perempuan harus benar Harus dimengerti maunya Iya tau kamus perempuan Memang perempuan selalu benar Iya Itu kamusnya Tapi kami punya prinsip Sebagai laki-laki Bahwa kami akan memberikan Apa yang kau mahu Yang penting kau bilang Sembarang Tapi tidak semua itu perempuan Mau bilang Karena kerempuan ini Kenapa? Why? Why? Why ya Karena kebanyakan perempuan ini Merasa disayangi Merasa dihargai Ketika dia tidak ngomong Tapi laki-laki ini pekah Nah itu challenge-nya Berarti ya Tapi kebanyakan kak Coba ditanya lah Kesemua perempuan Oke Perempuan ini lebih suka Cowok yang pekah Atau tidak pekah Pasti semuanya Butuh yang pekah Walaupun misalnya Dia tidak mau ya Tapi dari segi perlakuannya Misalnya ini cowok Misalnya nah Ini cewek Ini cewek Saya butuh cowok Yang selalu kabari Misalnya dia keluar rumah Itu selalu bilang Video call Tapi jantungnya terlalu Kamu kan jiki pos polisi Selalu harus laporan Tahanan kota Setidaknya Ada momen-momen Misalnya dari kesini Kesininya tuh Laporan gitu Kasih tau ya Perempuan itu merasa Dihargai dan disayangi Apalagi kalau Ini laki-laki Tidak harus dikasih tau Karena kadang juga Ada laki-laki tuh Tidak pekai Sudah tau Dikasih tau Tidak tau Dia lagi nak lakukan Oke sekarang Sekarang Saya tidak boleh lepas Dari tiga prinsip tadi Betul Bahwa laki-laki Yang luar biasa Menurut kakak Dila Yang pertama adalah tanggung jawab Dua Sayang mamanya Bagaimana kedekatannya Dan yang ketiga adalah Tidak merokok Tidak merokok Nah sama paham Tiga-tiganya ada sama dia Tapi dia tidak peka Tetap yang luar biasa Menurut kakak Dila itu Tetap Tetap ya Karena kepekaan itu Sebenarnya bisa jeterbangun Seiring kita Bikin dia nyaman Matematis dia bakalan peka Siapa yang harus bikin nyaman Laki-laki 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 dong duluan Laki-laki Laki-laki ini Yang cari Cari pendamping hidup Toh Dia yang menyeleksi Kok datang ke kita Untuk Jadikan kita salah satu pilihan Jadi buat Kok kita juga percaya Percaya Pertama Percaya dulu lah Buat dulu percaya Supaya mau Mau menjadi Salah satu dari pilihanmu Tapi kalau sudah Ceritanya sudah Klop Mekoto Jantung Mekoto Ya cari pilihan-pilihan lainnya Kabar kelahimen Itu cari Saya dapat Menarik sekali kakak Dila Sekarang kan kakak Dila ini Punya aktivitas yang cukup Padat saya lihat ya Di medsos Apa segala macam Menjadi narasumber juga MC Dan aktif dalam kegiatan-kegiatan Kepariwisataan Betul Sosial dan sebagainya Kakak Dila ini kita berbicara tentang profesionalitas Nah Nah lingkaran-lingkaran yang saya sampaikan tadi di awal Apa segala macam Saya agak Tentu kan Tentu kan Saya agak apa Saya agak apa Enggak Agak-agak takut ya Kalau ditanya tentang profesionalitas Santai aja dong Santai aja dong Ini kan kita ngobrol aja Iya betul Pasti kan banyak yang merasakan apa yang kita obrolkan ini Betul Tentu yang paling penting adalah Dia dapat insek baru Dia dapat sesuatu yang bisa di petik Lalu diamalkan Nah bicara tentang profesionalitas Itu kan pasti dalam dunia Pasti banyak sekali itu yang tertarik saya kira Ya toh Pasti Yang seumuran pernah Betul Yang lebih di atas Apalagi Sekelas om-om juga mungkin pernah Dan sebagainya Pernah gak kakak Dila mendapatkan Suasana yang dimana Eh kayaknya Saya terganggu profesionalitasku Karena adanya campur baur perasaan disana Ini sudah halus banget Mika Tentu ya Mudah-mudahan kamu ngerti Ngerti banget Ngerti banget Pernah gak alami begitu Enggak sih alhamdulillah Alhamdulillah ya Tapi Kalau Rasa tidak nyaman Pasti Awal-awal Gimana sih Saya boleh cerita ya Boleh dong Boleh dong Kalau begitu Karena saya Seperti yang Kak Rijal bilang ya Dalam satu Satu ruang lingkup Misalnya ada Sin loka Atau ada pernah menjalin hubungan Sama seseorang Terus tiba-tiba enggak Pernah itu Pernah Saya rasain ya seperti itu Nah Mungkin Di awal-awal Kan yang namanya Satu ruang lingkup Satu pekerjaan Satu dunia Tau bisa dibilang Satu passion lah ya Satu passion bisa dibilang ya Kemana-mana pasti juga Bakalan ketemu sih Nah tapi Kalau di awal-awal Pastilah ada rasa tidak nyaman Lama-lama akan terbiasa Karena menurutku Ketika kita dikasih tanggung jawab Sama orang Atau dipercayakan sama orang Apalagi seorang MC ya Dibawa Dikasih kepercayaan Untuk menghandle acara Ketika Jiwa keprofesionalan Keprofesionalan itu Kita Singkirkan Karena rasa ego Tak begitu Bilang tidak nyaman Sama Misalnya ya dikasih Tandem begitu ya Kembali sama masa lalu Tak begitu Nah ketika kita tidak Boleh panas Duh panasnya Ketika kita dikasih kepercayaan itu Sedangkan kita mengedepankan ego Dan tidak mengedepankan Jiwa keprofesionalan Itu saya rasa Tidak bisa pakai Dibilang Pak milik figure yang baik Oke Saya pernah Bahkan sering Satu frame Sama Yang itu ya Ex ya Ya ex Walaupun satu passion ya Iya satu passion Tapi Ngobrol Tetap Jangankan ngobrol Saya ngems di narasumber juga malah Saya begini kan Biasanya itu Kalau orang sudah putus ya Break apa segala macam Itu ada 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 aturan itu Wajib blokir Iya Iya kan Tidak simpan lagi nomor kontak Iya kan Supaya tidak saling bakut Dila termasuk tipe yang mana Ya walaupun ya kak Walaupun mungkin tidak kontakan Berarti bakut blokir ya Ada lah beberapa sosial media yang gitu ya Tapi gak semua juga sih Karena kembali lagi bahwa pekerjaan Pekerjaanku dan maksudnya Saya juga satu Satu Apa namanya Satu Bukan lembaga Apa sih namanya Asosiasi ya Asosiasi Asosiasi Jadi kayak gak bisa Emang gak bisa Orang Loss contact tuh gak bisa Karena Juga pun Kalau Kalau gak satu organisasi Atau satu pekerjaan Gak boleh kita putus Selalu di satu rahmi Itu sebenarnya yang Saya pegang teguh Bahwa Ketika saya diberikan Kepercayaan Diberikan tanggung jawab Sama orang Saya gak mau kecewakan itu orang Karena ego ku Jadi walaupun tidak enak dirasa Harus makin acting Depan kamera istilahnya Berarti selama ini cuma Enggak juga acting Selama ini penipuan yang kau perlihatkan kepada kami Tidak dong Mungkin awal-awal ya Maksudnya awal Iya acting maksudnya gak terjadi apa-apa Atau gak pernah saya sama dia Memang sebatas pekerjaan Bukan acting Bilang Ini dirasa baru game sikit Tidak Tetap enjoy sebenarnya Karena saya Saya kan cinta sama passion saya Saya cinta sama kerjaan saya Mau itu orang ada di sekitaran itu Yang menurutku toxic Ya toxic aja Maksudnya Ini hubungannya sama pekerjaanku Jadi profesional itu harus Kita jujur tinggi Dimanapun itu ya Dimanapun itu Kapanpun itu Kalaupun misalnya dalam Kau jalankan Profesimu ini Secara profesional Dan kemudian Di sana ada rahasa Di sana Ya jangan kok Kedepankan itu rasa Betul Jangan sangkut pautkan Perkerjaan dengan pribadi Betul Tips yang paling penting Dari seorang kakak Dila Ketika orang menjalankan itu Karena saya pernah berada Pada seorang itu juga kakak Dila Yang dimana Sebenarnya Saya pernah Saya ada rasa Dan pernah juga Tidak ada merasa aku Maksudnya secara status Hilang Iya hilang Statusnya hilang Tapi kadang-kadang Rasa itu muncul Karena kita kerja bareng gitu Apa sih tips dari seorang kakak Dila Yang paling penting Untuk bagaimana tetap Menjaga asas profesional itu Betul Yang pertama Untuk 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 Kalau kamu pernah Maksudnya kalau kita pernah Ini buat cewek dan cowok ya Iya buat cewek dan cowok Yang pertama Jangan pernah mengedepankan rasa Ego Dibandingkan jiwa Keprofesionalisan Eh Keprofesional Keprofesional Lantak Ya Tak lipat-lipat Milih daku Biasa terjadi Terus yang kedua Ketika Sudah dikecewakan sama orang Oke Jangan Ceritanya Kalau spion Jangan Miki Melihat ke belakang Don't look back Don't look back Lihat ke depan Oke Lihat masa depan yang cerah Dan abaikan Mie semua Tentang masa lalu Oh begitu Tidak penting Tidak penting Yang penting kan masa depan Kau Kau ya Harus hidup masing-masing lah Jangan Jangan memuterpaku Sama masa lalu Masa lalu Ada pasti Ini yang bisa jadikan pelajaran Untuk kita Nah Masa lalu itu Tidak sebenarnya Bukan harus dilupakan ya Tapi Yang buruk-buruk Kenapa mau diingat Yang diambil adalah Pelajaran dari masa lalu itu Oke Begitu Jadi Itu aja sebenarnya Prinsip yang selalu Dua tadi itu ya Dua itu tadi Dan Menurutku Jangan lihat orangnya Lihat pekerjaan apa Yang dikasih Jangan lihat orang-orang Di dalam maksudnya Di dalam pekerjaan itu ya Lihat siapa yang kasih pekerjaan Dan lihat tanggung jawab Apa yang kita dikasihkan Jadi Begini kak Ketika kita Misalnya Misalnya ini Saya sama adalah Dikasih pekerjaan yang sama Sebelum Kita Usai Sebelum kita Berpisah Istilahnya Kan tidak mungkin Kita mau kasih kecewa Orang yang kasih kita Tanggung jawab Yes Hanya karena Kita sudah usai juga Terus kita mengusai Kan juga ini pekerjaan Kan tidak mungkin Jadi Malah ini Kalau kita begitu Kita timbulkan lagi Orang yang kecewa sama kita Jadi semakin banyak orang yang kecewa Cukup Satu saja yang kecewa Jangan semua orang Karena Sifat Yang tidak profesional Nah yang menarik ini Ini mungkin bagian penting Dan juga bagian-bagian akhir Sebenarnya Kalian itu perempuan Selalu perempuan Aduh Soalnya banyak yang suka ini Konten seperti ini kakak Soal gender ini Kamu itu perempuan Sebenarnya Mau dilihat seperti Seperti apa sih Dari seorang laki-laki Contoh kakak Dila tuh Kakak Dila tuh Mau dianggap apa Dari seorang laki-laki Yang manakah sebenarnya Diluan ini Karena contoh kayak Saya laki-laki Saya tuh masuk ke Perempuan Lihatlah kami ini laki-laki Lihatlah kami secara utuh Bahwa kami tuh Saya dan kamu berbeda Karena selain jenis kelamin Kami lebih ke logika Dan kamu lebih keperasaan Itu mungkin seperti Air dan minyak Yang memang sulit disatukan Nah Kalau kau seorang perempuan Kau mau dilihat seperti apa Dari seorang laki-laki Lebih konkretnya Dila Mau dilihat Seperti apa Dari seorang cowok Kalau saya kak Mau dilihat seperti apa sih sebenarnya Kalau saya mau dilihat Kalau cowok ya Saya mau cowok yang Bisa menghargai Perempuan Jadi Hargai dalam Maksud apa ini Karena maksudnya Saya mau dilihat Sama kau ini Bukan hanya sekedar Di matamu ya Wanita Wanita itu lemah Wanita itu Selalu pakai perasaan Wanita juga punya logika Sebenarnya Tapi Banyakan Perempuan Pakai perasaan Tapi tidak semua Juga perempuan Pakai logika Pintar Tunggi Ini kadang sebenarnya Tapi karena lebih Tinggi Perasaannya Lebih tinggi Ini rasa Rasanya Apalagi kalau perempuan Sudah sayang ya Sama orang Istilahnya Bucin tolo tolo Bucin tolo tolo Tapi Harus juga tahu Laki-laki ya Untuk laki-laki ini Kalau perempuan Sudah masa bodoh Biar kamu berlutut Bagaimana di depannya Tidak bakalan Kok dilihat Tidak bakalan Kok dilihat Istilahnya Dilihat sampah Kalau Kok tidak harga Ini perempuan Masa sih Iya makanya Kenapa saya mau Laki-laki tuh Lihat Kak Bukan Bukan karena Mungkin Besiku ya Bukan karena Fisiku Bukan karena cantik Bukan karena cantik Ya Memang Pasti kalau kita cari Pasangan cari Yang nyaman Pertama nyaman dilihat dulu Apalagi untuk suami Laki-laki kan Makhluk visual Iya Pasti kami cari Sama perempuan juga Kayak begitu Jika Nyaman Dalam artian apa Nyaman dilihat Begitu Nyaman Sebagai pasangan Sebagai teman curhat Sebagai sahabat Tapi saya tidak mau dilihat Dari Kau mau sama saya Karena fisiku Kau mau sama saya Karena mungkin Besiku saya pintar MC Atau saya pintar nyanyi Tapi saya Saya mau Kau lihat Kak Sebagai perempuan Layaknya ibumu Yang bisa kau hargai Yang bisa kau cintai Terus kan gak mungkin Kita gak mungkin Cowok jahat sama ibunya Atau Sih mau lihat Dilihat begitu Sama laki-laki Kok bagaimana Kau bisa hargai Kak Seperti kau hargai ibumu Bagaimana kau bisa sayangi Kak seperti kau sayangi ibumu Dan bagaimana Kau bisa Treat Kak Selayaknya kau Ngetreat seorang Perempuan Yaitu ibumu Atau saudara perempuanmu Ya bahkan mungkin Saya mau lebih dari itu ya Karena beda konteks Mitu orang tua Sama pasangan Makanya kenapa Saya cari cowok Yang Dekat sama mamanya Otomatis Pasti dia mengerti Tanpa dikasih tahu Tapi ada tonji Biasa cowok Tidak pekat tonji Yang salah itu Kak Kalau sudah tonji Dikasih tahu Tetap lagi gak ulang Pertanyaannya Kemudian bagaimana Kalau itu cowok Meninggalmi mamanya Kan gak apa Maksudnya Kalau meninggal mamanya Setidaknya pasti Ada cerita-cerita Dari saudara-saudaranya Berarti kau percaya Akan cerita ya Tidak percaya Kan bisa dinilai juga Beda-beda Saya itu pernah Dekat Sama beberapa Beberapa cowok Dan yang senilai itu Pasti dari sikapnya dulu Dari sikap-sikapnya dia Ke perempuan bagaimana Bagaimana dia menghargai perempuan Bagaimana dia sayang Sama perempuan Bagaimana dia usaha Untuk Ngetreat ini perempuan Supaya nyaman Karena beda-beda sih perlakuannya Cowok-cowok itu Walaupun Bicaranya banyak Banyak sekali sih Sebenarnya yang mengumbar janji Banyak sekali sih juga Yang bilang Saya itu begitu sih Saya itu begini Tapi perempuan ini peka loh Perempuan adalah salah satu Makhluk yang paling peka Karena selalu menggunakan perasaan Jadi walaupun banyak Banyak bicara Yang bilang Saya itu begini Saya itu begini Dilihat tahu Dari perlakuanmu Oke Dan saya itu Kenapa Kalau dekat sama cowok First impression Adalah hal pertama Yang saya lihat Kalau dari awal Dia sudah Bad menurutku Tidak bakal Ini saya bati-bati Oh begitu Ini dapur ini Berarti Kok terlalu cepat Menyimpulkan pak Tidak Sebenarnya bukan Cepat menyimpulkan pak Karena begini Siapa tahu dia acting Eh Tidak mungkin lah Ngapain Atau siapa tahu dia Sedang memperlihatkan Kelemahannya Kan itu kembali lagi Kan biasa Kan saya bilang kak Perempuan itu adalah Salah satu manusia yang paling peka Misalnya ya Kita sudah dekat Mini lama ceritanya Kita ketemu Dan first impressionmu Mungkin buruk ya Tapi karena perempuan ini peka Dia tahu jitu Kalau Eh saya kasih kesempatan lagi deh Oh begitu Kalau tidak Tidak betul Nah makanya Saya juga mau bilang Sama laki-laki ini Sebenarnya gampang sekali Dan sederhana sekali Untuk bagaimana perempuan Sayang sama kamu Taklukan perasaannya Nah perasaan Karena ketika perasaannya Sudah kau taklukan Maka apapun dia akan memberikan Betul sekali Segalanya akan dipersembahkan Untukmu Tapi itu kalau bagi laki-laki Yang ano ya Mudah-mudahan Yang mampu menaklukan juga Itu laki-laki yang baik Iya Karena ketika perempuan Sudah memberikan segalanya Dan diberikan kepada laki-laki Yang kurang ajar Itu Salah kaprah ceritanya Itu patah luar biasa Luar biasa Pasti sakit juga yang didapat Pasti sakit sekali juga Betul Banget lah Dan kakak Dila sudah pernah banyak sekali Merasakan rasa sakit Waduh Kakak Dila diselingkuhi Atau menyelingkuhi Diselingkuhi Oh lebih baik diselingkuhi Kok tidak mau menyelingkuhi Tidak Peluangnya ada loh banyak Saya lihat Banyak sekali Apalagi kalau live Instagram Kok itu Kenapa saya pilih diselingkuhi Sudah kita tanya alasannya Pasti dong Saya mau tanya Kenapa Kenapa saya pilih diselingkuhi Karena saya Ketika sudah sayang sama orang Hal kecil apapun Yang buat dia kecewa Itu juga Yang bikin kak sakit Jadi saya tidak mau Sekecil apapun Mengecewakan orang Yang saya sudah hargai Yang saya sudah sayang Oh begitu Jadi Sangat beruntung lah Sebenarnya Kalau ada cowok yang kusayang Karena begitu Mi Terit Pasti akan dihargai Beruntungnya itu manusia Kurang mengajar itu Tapi kembali lagi Ada lagi Sekali saya dikecewakan Misalnya Mati meja Dan saya merasa Tidak dihargai ya Paling penting sebenarnya Penghargaan jika Kalau untuk saya Pribadi ya Karena ketika kita Sudah tidak dihargai Untuk apa Tapi Ini berdasarkan pengalaman juga Sebelum-sebelumnya Tidak seperti itu juga Beda Bukan prinsip Beda Beda Istilahnya Beda Dila di masa lalu Sama Dila di masa sekarang Dia tidak hargai Tapi dia minta maaf Tahu aku Iya minta maaf Semua juga bisa Kata maaf itu Bisa tidak dipertanggung jawabkan Kata maaf itu Jadi Maka karena saya Pernah Di posisi seperti itu Makanya sekarang ini Saya bilang Dila yang dulu Beda sama Dila yang sekarang Pengalaman yang dulu-dulu Itu banyak sekali Mengajarkan bahwa Walaupun mungkin Di depan kita Di kata-katanya semua Itu perlakuan Dan perkataannya sama Tapi tidak boleh Sepenuhnya memang Percaya Sama orang Tidak boleh Sepenuhnya Yang namanya Berharap sama manusia Dan yang ketiga Tidak boleh Sepenuhnya Mencintai Yang namanya manusia Karena Kembali lagi Bahwa sesuatu yang berlebihan Itu tidak baik Saya percaya Berdasarkan pengalaman Yang saya sudah dapat Berlebihan Memang itu tidak baik Tidak bagus Santai-santai saja Tidak usah Terlalu pamer-pamer Betul Kecuali Sudah resmi Kalau resmi Tidak apa-apa Pamer-pamer Resmi pun Jangan tonji Tidak boleh tonji Terlalu Terlalu berlebih Kita beda prinsip Saya justru Jangan kita pamer-pamer Karena saya itu Tidak sudi Dilihat pasanganku Dilihat oleh banyak orang Itu prinsip Itu prinsip And you sebagai wanita pendamping I You hargai Betul Tergantung lagi Tergantung lagi Nah terakhir kakak Dila Lagu apa kira-kira Yang sedang menggambarkan Perasaanmu Lagu apa yang sekarang Sedang menggambarkan Perasaanmu ini Ada sih Ada sih Yang sedang mengantai Kalo lagi sakit Lagi gembira Atau apa Atau mungkin bisa saja Lagu itu Tidak sedang menggambarkan Perasaanmu Tapi itu lagu Pernah membuatmu Kayak gimana gitu Kalo sekarang Ada sih lagu yang Sudah menggambarkan Oke 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 Boleh saya dengar dong Sebagai close Tapi gak terlalu hafal sih Sedikit aja Lagunya Pasti kalo sudah ini Pasti netizen Menobak-nobak Tapi gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Jadi lagunya Semenjak ada dirimu Dunia terasa indahnya Semenjak kau ada disini Ku mampu melupakannya Tolong-tolong jangan menebak-nebak ya Semenjak ada dirinya Dia sudah mampu melupakannya Melupakan Siapa dulu Melupakan yang lain Betul Melupakan hal-hal yang buruk Di masalah Oke kakak Dila thanks banget Udah datang Terima kasih juga Semoga banyak sekali Teman-teman nice people Yang mengambil pesan Atau mengambil sesuatu Yang bermanfaat lah Kira-kira Dan pasti banyak sekali penasaran Siapa sih Nama instagramnya kakak Dila Saya tulis di kolom deskripsi Iya di follow ya Itu di kunci ya? Gak-gak Oh jadi open ya Open-open-open Oke luar biasa jadi bisa di Kalau yang cuma mau Stag-stag bisa tunji Bisa tunji ya Kalau berhasil apa segala macem Tapi kalau mau follow Lebih bagus Lebih bagus Iya karena kan kita membangun Pertemanan dari di follow dulu Di follow back gak? Di follow back kalau minta Oh begitu ya? Iya minta dulu dong Semua yang minta akan dikasih Gak juga tergantung lagi Tergantung lagi Oke tapi kalau si doi yang minta dikasih Apa dulu nih? Minta cinta minta dihargai pasti Tapi kalau minta yang lain-lain? Oh ada pagarnya Ada syarat-syaratnya ya? Ada batasan-batasan Ada SOP-nya ya? Ada dong Ada prosedurnya ya? Ada lah Oke kalau gitu tahun berapa nih Kak? Tahun ini insya Allah Semoga peka ya Semoga peka Oke thank you banget Kakak Dilak See you next time See you Kakak Semoga beberapa aktivitas Karinya juga lancar Amin Amin Begitu pula Untuk Kakak Hijalku Dan mudah-mudahan kita tetap selalu kolaborasi Amin Walaupun nanti sudah masuk ke jenjang yang lebih serius Harus dong Nanti saya intervensi itu si doi Yang mana? Jangan-jangan bikin Jangan bikin-bikin netizen bingung loh Kak Rizal Oke oke Kak Dila thank you Thank you Kakak Alright